Hai guys, welcome back to my channel Jovita Jihan Jadi hari ini Aku mau menggambar Di Ibispe ini Nah, kalau kalian mau tau Ikutin terus yuk Nah, pertama-tama kita klik Icon ini teman-teman Galeri saya Klik dan Kita klik icon Plus yang ada di bawah Kita klik Nah, ini kalian bisa pilih Ukurannya Kalau aku pilih ukuran yang ini Kita pencet Nah, sekarang Kita pilih pennya ya teman-teman Nah, kalau aku Makenya yang ini teman-teman Yang di pen halus Sekarang kita pencet Nah Sekarang kalian mau tau Nah, jadi Aku mau pakai penggaris bulat teman-teman Nah, pertama-tama Kita klik icon ini Sekarang Nah, aku pilih penggaris yang bulat teman-teman Nah, ini kita bisa Sesuaiin ukurannya Dan sesuaiin dimana Kurang kecil Kurang besar Aku segini ya teman-teman Lalu, kita Pakin bulatannya Seperti ini Lalu, kita klik icon yang tadi Dan Klik Hapus penggaris bulat Nah Sekarang kita buat wajahnya ya teman-teman Ini harus pelan-pelan ya Kalau kalian tidak bisa Tidak usah pakai Penggaris bulat ya teman-teman Seperti ini Ini bisa kita hapus Ini masih agak jelek ya teman-teman Aku juga masih belajar Nah, sebelumnya Aku juga sudah pernah download Sudah pernah Belajar di aplikasi Tapi bukan di aplikasi Ibis Pen ya teman-teman Kita gambar dulu Untuk dagunya Seperti ini teman-teman Nah, sekarang Tinggal kita buat Garis untuk matanya Sekarang kita bikin Garisnya Aku bikin Mata Untuk Punya aku sendiri Kalau kalian tidak punya Juga bisa kok Pakai style Punya kamu sendiri Kalau aku pakai style ini Nah, tapi Nanti aku mau rapiin lagi Oh iya teman-teman Kalau kalian yang belum Pencet Subscribe Pencet sekarang ya teman-teman Aku tungguin Satu Dua Tiga Terima kasih ya Yang sudah subscribe Dan jangan lupa Di like video ini Oh iya guys Ini aku lagi bikin matanya ya Nih Di ini Tapi ini kita Hapus dulu Karena kayak Kurang enak Dilihat gitu Kurang bagus Kita harus bikin Semaksimal mungkin Sekarang Kita bikin Kita kecilin dulu Di pennya Terus Lampak dulu Kalau kalian sudah punya Style mata sendiri Kalian bisa pakai Kok style mata kalian Jangan ragu-ragu ya Kalau aku pakai Style mata aku sendiri Nah Seperti ini Teman-teman Ini garisnya Aku mau hapus Tidak Dan aku tambahin Bulung mata Karena cewek Punya Bulung mata Nah Kalau sudah Seperti ini Aku Mau Bikin Buleten Untuk Buleten Matanya Seperti ini Nah itu Aku Bikin Kayak gini Matanya Nah Lalu Kalau kalian Tidak mau Bikin dua Kita bisa Mengopi kok Caranya Kalian Klik Icon Pena Ini Lalu Kalian Pilih Icon Ini Sali Guys Kita klik Icon Ini Nah Kita Pencet Icon Yang Ada Di Di Sini Cet Dan Kita Bikin Sampai Matanya Semuanya Setelah itu Kita klik Icon Yang di Atas Dan Kita Pilih Salid Nah Kalau Sudah Ini Kita Tempel Ini Kita Bisa Geser Nah Ini Kan Terbalik Sekarang Aku Mau Balik Dan Aku Pilih Icon Cet Dulu Nah Lalu Kalian Pilih Icon Yang Ada Yang Ada Di Sini Ya Teman Teman Nah Ini Ya Oke Sekarang Kita Klik Yang Mata Tadi Terus Kita Klik Icon Ini Dia Dan Otomatis Dia Terbalik Lalu Kita Klik Yang Tadi Terus Kita Kiliin Seperti Ini Dan Kita Klik Icon Ini Dan Kita Geser Teman Teman Seperti Ini Tidak Tidak Kita Klik Check Please Nah Ini Kita Kembali Klik 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 Ini Kan Ada Core Tana Teman Teman Kita Hapus Aja Nah Ini Ini Mata Ini Harusnya Ada Di Sini Ini Kita Hapus Juga Terus Ini Kita Gambarnya Seperti Ini Nah Seperti Ini Teman Teman Lalu Kita Bikin Poninya Kita Bikin Alisa Dulu Teman Teman Seperti Ini Gampang Kok Setelah Itu Baru Kita Bikin Poninya Teman Teman Ini Agak Harus Rapi Ini Kali Ini Aku Mau Bikin Orang Jepang Bersanggul Teman Teman Sekarang Kita Klik Alkom Penggaris Aku Pake Butuh Yang Lingkaran Tadi Nih Terus Kita Pencet Yang Lingkaran Ya Teman Teman Kalau Kalian Sudah Bisa Nggak Usah Kok Maka Penggaris Kayak Gini Terus Tidak Taruh Di Sebelah Sini Oh Ya Teman Teman Kita Hapus Dulu Ya Penggaris Bundarnya Aku Mau Bikin Untuk Bagian Kepalanya Nah Teman Teman Yang Garis Garis Mata Tadi Kita Hapus Dulu Yuk Ya Hapus Telan Telan Saja Kita Hapus Hati 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 Nah Teman Teman Ini Kita Hapus Dulu Ini Sampai Garis Tidak Ada Nah Teman Teman Kalau Mau Hapus Seperti Ini Harus Berhati Hati Hati Takut Kena Garis Ini Garis Atas Juga Mas Ada Sekarang Kita Hapus Garis Yang Bulat Yang Atas Bagian Atas Saja Teman Teman Bagian Bawanya Jangan Dulu Seperti 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 Lalu Lanjut Ke Penah Dan Kita Buat Kiris Kayak Pelengkung Kayak Rambut Ikal Nih Nih Dan Satunya Juga Sama Kalau Kalian Tidak Mau Bikin Kalian Juga Bisa Meng Kopi Kayak Yang Tadi Kalau Aku Bikin Alcit Teman Teman Nah Seperti Ini Yang Bagian Yang Atas Ini Tadi Salah Teman Teman Ini Kita Hapus Tulu Ya Seperti Ini Lanjut Ke Penah Dan Kita Buat Kepalanya Kalian Bisa Pakai Pengaris Bundar Tadi Tapi Kalau Aku Enggak Ya Ini Harus Benar Benar Bundar Ini Dia Lalu Kita Bikin Sedikit Telinga Nih Ini Kebesaran Telinganya Kita Bisa Kecilin Kita Hapus Tulu Nih Di Bagian Kanan Dan Kiri Harus Sama Ya Teman Teman Nah Teman Teman Yang Telinga Ini Sepertinya Kegejaan Ini Bisa Kita Hapus Ini Masih Kegejaan Atau Nggak Kalian Bisa Copy Kayak Yang Tadi Nah Yang Rambut Bagian Sini Kita Hapus Sedikit Bagian Kadaran Kiri Segini Saja Terus Dari Sini Kita Sambungin Bikin Bikin Mulutnya Ya Teman Teman Bikin Mulutnya Aku Kayak Begini Saja Yang Simple Oh Iya Tidak Tadi Mau Hapus Garis Mata Tadi Belum Kehapus Lanjut Nah Kalau Sudah Kita Bikin Sanggulnya Seperti Ini Ini Kalian Juga Bisa Pakai Penggaris Nah Sekarang Aku Menunjukin Pakai Penggaris Ya Teman Teman Kita Klik Icon Penggaris Ini Lalu Aku Pilih Penggaris Yang Ini Penggaris Lonjong Nah Sekarang Kita Tinggal Atur Atur Sesuai Keinginan Kita Kemal Bikin Segi Bisa Juga Bulat Kalau Bulat Kebedaan Kita Atur Kecil Atau Bisa Teman Teman Oke Akurannya Selain Gini Keputin Seperti Nanti Kita Ratiin Lagi Teman Teman Lalu Kita Klik Icon Ini Dan Kita Klik Hapus Penggaris Lonjong Nah Ini Sudah Otomatis Kehapus Teman Teman Ini Kita Bikin Kayak Kuciran Gitu Tapi Bukan Kuciran Kayak Buat Biasan Gitu Dan Di sebelah Sini Kita Mau Tambahin Bunga Bunga Bunganya Tiga Kayak Begini Lalu Kita Bikin Garis Seperti Ini Kalian Juga Kalian Juga Bisa Pakai Penggaris Yang Ini Teman Teman Penggaris Ini Tapi Kalau Aku Tidak Dipakai Teman Teman Ini Kalian Kembesaran Kita Bisa Kecilkan Ini Seperti Ini Lalu Kita Bikin Bajunya Teman Teman Pertama Kita Bikin Leher Ini Perhapus Ini Perhapus Tadi Guys Nih Sekarang Kita Pakai Garis Kalian Juga Bisa Kok Pakai Penggaris Yang Tadi Seperti 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 Teman Teman Lalu Ini Kita Buat Kayak Seperti 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 Garis Juga Ini Kayak Baju Jepang Teman Teman Seperti 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 Lalu Kita Bikin Untuk Badannya Segini Cukup Nanti Kita Juga Mau Bikin Untuk Tangannya Seperti Ini Seperti Kejadian Lalu Kita Bisa Kecilkan Oke Kita Hapus Guys Kita Tebalin Lagi Nah Kalau Sudah Kita Hapus Kalau Sudah Seperti Ini Kita Gambar Kalau Sudah Seperti Ini Sekarang Kita Gambar Untuk Garis Di Bawah Seperti Ini Sepertinya Badannya Ke Ini Talinya Kayak Tadi Pertama Kita Buat Kurang Besar Ya Teman Teman Ini Bisa Kita Perbaikin Hapus Dulu Juga Bagian Yang Di Bawah Tadi Kita Bisa Hapus Eh Dan Sehernya Jangan Dihapus Ya Teman Teman Sekarang Kita Bukin Yang Seperti Ini Lumayan Pajang Garisnya Kurang X Salah Nah Kebesaran Penanya Kita Bisa Kecil Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Kurang Kecil Penanya Kita Bisa Atur Sekarang Kita Mau Membuat Bajunya Atau Atau Pengannya Pengannya Si Pokok Teman Teman Cuman Seperti Ini Cuman Seperti Ini Aja Ada Garis Salah Kita Hapus Ini Sudah Hampir Jadi Teman Teman Sekarang Kita Rapi In Sekarang Kita Klik Icon Ketutupan Teman Teman Ini Ada Lapis Lapis Di Bawah Setelah Itu Ini Kita Klik Icon Plus Nah Ini Kita Taruh Di Atas Teman Teman Lalu Yang Ini Kita Mundur Alfa Opasitas Atau Kita Garis Kita Aguin Seperti Ini Ini Aku Pakainya Yang Empat Kuling Teman Teman Mana Empat Keluna Yang Bagian Atas Juga Sama Terus Sama Ini Lalu Kita Pijat Yang Paling Atas Dan Sekarang Kita Tebel Yang Kurang Rapis Sekarang Ini Kita Tebel Nah Ini Kita Tebel Dan Kita Rapiin Seperti Seperti Ini Lalu Ini Yang Matanya Ini Menurut Aku Kurang Kebawa Teman Teman Jadi Kita Kebawain Aja Seperti Ini Ini Ada Yang Kecoret Bisa Kita Hapus Oh Ya Teman Teman Nanti Yang Bagian Abu Abu Ini Nanti Ini Bisa Kita Hapus Kok Bukin Bukin Mata Untuk Si Laun Dan Seperti Ini Kalian Juga Bisa Mengkopi Kok Sekarang Aku Mau Ncoba Kopi Sekarang Kita Klik Icon Ini Icon Kayak Kuas Gitu Terus Kita Klik Icon Lasso Nih Kita Pencet Icon Yang Pinggir Kanan Setelah Itu Kita Ini Teman Teman Untuk Mengkopinya Lalu Kita Klik Icon Yang Ini Yang Di Atas Caranya Sama Kok Kayak Yang Sebelumnya Lalu Kita Klik Salin Ini Udah Tersalin Ke Clipboard Sekarang Kita Klik Yang Tadi Dan Klik Tempel Ini Bisa Kita Keser Teman Teman Kita Klik Siklis Dulu Dan Ini Aku Bakal Pencet Rapisan Dan Ini Kita Balik Nih Kalian Klik Baliknya Klik Yang Ini Teman Teman Setelah Itu Tinggal Kita Seperti Ini Ini Salah Ini Teman Teman Dan Kita Klik Icon Yang Ini Kayak Geser Geser Gitu Dan Tinggal Kita Geser Ini Bisa Ke Atas Bisa Ke Bawah Disesuai Ini Terus Kita Klik Icon Checklist Lalu Kita Klik Kuas Dan Kita Bentuk Untuk Bulut Kita Bikin Garis Sekarang Kita Bikin Poninya Ini Poninya Gak Sama Juga Gak Apa Kok Terserah Kalian Aja Kan Disini Ada Sisa Aku Mau Menambahkan Alif Seperti Ini Sebentar Ini Teman Teman Kalian Bisa Juga Mau Kopi Tapi Kalau Aku Tidak Mau Kopi Teman Teman Karena Gambar Alif Itu Mudah Lalu Kita Tebal Lagi Yang Rambut Ikal Sampai Selesai Teman Teman Oh Iya Ini Aku Agak Keatas Sedikit Saja Karena Kayak Kurang Keatas Gitu Setelah Itu Nanti Kita Akan Warnai Teman Teman Warnainya Juga Di Ibis Pen Loh Nah Ini Sampai Rapi Seperti 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 Ini Ini Agak Salud Teman Teman Ini Dan Ini Juga Bisa Kalian Sesuai Ini Sih Terus Kalian Aja Mau Ikutin Juga Gak Apa Kok Kalau Gak Mau Juga Gak Apa Ini Kita Bikin Sanggungnya Eh Ini Terlalu Tebal Sama Segini Cukup Nah Ini Harus Ikutin Gak Disini Teman Teman Kalau Gak Ikutin Juga Gak Apa Kalau Ada Yang Salah Ini Kita Habis Dulu Ada Yang Gak Sama Seperti Ini Aku Juga Belajar Di Ibis Pen Ini Baru Baru Kok Guys Nih Kita Tetepelin Bunganya Oh Iya Guys Maaf Kalau Gambar Ini Celek Karena Ini Aku Juga Masih Belajar Nih Kita Tebalin Nih Sampai Semuanya Garis 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 Ini Ada Yang Pecoret Bisa Kita Hapus Kita Tebalin Layarnya Seperti Ini Ini Ada Ada Yang Kurang Lurus Kita Bikin Badannya Oh Oh Teman Teman Aku Bikin Ini Itu Cuma Separoh Badannya Ya Teman Teman Tidak Semua Kayak Ada Yang Salah Ini Kita Beri Garis Garis Setelah Itu Eh Carat Sampai Semuanya Habis Ini Hampir Habis Teman Teman Nih Nah Kalau Yang Ini Kurang Lurus Teman Teman Ini Bisa Kita Hapus Dan Kalau Kalau Kulang Lurus Kalian Bisa Pakai Penggaris Kali ini Aku Mau Pakai Penggaris Nih Ini Bisa Kita Panjang Kita Kecilin Garis Deh Terus Kita Hapus Pembaris Lurus Dan Ini Kayak ada yang Kecoret Ini Bisa Kita Hapus Nah Ini Sudah Hampir Jadi Teman Teman Setelah Itu Kita Klik Icon Yang Lapisan Dan Yang Gambar Yang Di Bawah Itu Kita Hapus Sama Yang Ini Nah Jadinya Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Kayaknya Kurang Ini Salah Matanya Kita Hapus Juga Bisa Ini Setelah Itu Baru Kita Bikin Seperti Ini Sama Matanya Sekarang Kita Lanjut Ke Mewarnainya Sekarang Kita Bisa Mewarnain Menggunakan Jari Atau Menggunakan Kuas Atau Menggunakan Ember Nah Sekarang Aku Mau Menggunakan Ember Teman Teman Sekarang Kita Kepalet Dan Aku Mau Milih Milih Warnanya Aku Milih Warna Coklat Untuk Rambutnya Aku Mau Coklat Ini Sama Coklat Ini Klik Dan Aku Taruh Sini Teman Teman Nanti Ini Bisa Dihapus Kok Setelah Itu Aku Pilih Yang Mudanya Nih Eh Aku Pilih Dua Warna Atau Kalian Terserah Mau Pilih Berapa Warna Dan Kita Pilih Ini Terus Kalian Tinggal Klik Icon Kuas Ini Dan Kita Klik Ember Cak Nah Sekarang Kita Pilih Warna Yang Tadi Udah Sekarang Kita Muarnai Kita Langsung Klik Ini Teman Teman Nih Lalu Lalu Kita Ke Warna Selanjutnya Sekarang Aku Mau Pilih Warna Untuk Mukanya Ini Agak Agak Mudah Ya Teman Teman Agak Mudah Dan Ada Yang Tua Nanti Pilih Yang Ini Ini Kita Carat Disini Jadi Kalian Gak Usah Ribet Kepalet Kalau Kalian Mau Kepalet Juga Bisa Kok Kalo Aku Dicaret Kita Pilih Yang Tuanya Aku Pilih Yang Agak Orang Sedikit Gitu Ini Sini Juga Ada Kok Warna Warnanya Sekarang Aku Mau Bikin Yang Warna Ini Untuk Warna Tuak Dan Aku Langsung Sekalian Untuk Warna Bajunya Kalo Warna Bajunya Itu Perserah Kalian Ya Teman Teman Kalo Aku Pilih Warna Baju Yang Warna Pink Sama Warna Ungu Nanti Aku Bisa Gradasi Ini Yang Warna Ungu Kita Tinggal Atur Atur Aja Tinggal Atur Puncet Terus Langsung Diwarnai Sama Warna Pink Ini Disini Carat Dan Langsung Ke Ember Cat Kita Klik Icon Yang Tadi Dan Kita Klik Icon Ember Cat Seperti Seperti Ini Tapi Sekarang Aku Mau Warnain Warna Muka Dulu Ya Warnain Dari Muda Eh Teng Guys Sekarang Tinggal Seperti Gini Sama Telinganya Duga Dan Sama Lehernya Setelah Itu Aku Mau Warnai Bagian Bajunya Tapi Aku Tidak Maka Ember Ya Guys Aku Mau Maka Kuas Kita Mulai Dengan Warna Ungu Dulu Ini Kita Warnain Dan Kalau Kalian Tidak Mau Keluar Garis Kalian Juga Bisa Klik Icon Kuas Dan Kalian Klik Icon Tongkat Sihir Lalu Itu Ini Kita Pencet Dan Baru Kita Warnai Menggunakan Wasna Ini Kita Klik Icon Ini Dan Baru Kita Warnai Dan Kalau Kita Keluar Garis Dia Bakal Otomatis Tidak Keluar Garis Ini Caranya Benar Benar Apa Itu Enak Banget Jadi Aku Suka Sekarang Kita Pindah Ke Warna Pink Untuk Warna Pink Selesai Yang Umumnya Suka Sedikit Lagi Kalau Kalian Mau Ikuti Warna Ini Juga Boleh Kalau Enggak Juga Gak Apa Aku Lalu Kita Ke Tanpa Sihir Lagi Dan Kita Klik Icon Kotak Dan Ini Bakal Berhenti Dan Sekarang Kita Pencet Untuk Semuanya Tapi Aku Intinya Satu Satu Ya Teman Teman Kalau Enggak Nanti Bakalan Keluar Garis Seperti Ini Tuh Kita Ganti Warna Pink Kalau Sudah Kita Klik Icon Ini Dan Tungkat Sihir Dan Kita Klik Icon Ini Langsung Otomatis Berhenti Dan Semuanya Kita Lakuin Teman Teman Sekarang Kita Warna Ungu Dulu Gini Sampai Selesai Juga Sama Caranya Nih Selesai Ini Kembali Ke Warna Ungu Kita Warnain Dan Kita Warnain Sama Warna Pink Nah Ini Kan Tidak Menyatu Ya Teman Teman Sekarang Kita Satuin Dengan Klik Icon Ini Dan Klik Icon Kekaburan Yang Gambarnya Air Kayak Tetesan Air Seperti Ini Ini Bisa Lihat Ini Opositi Kekaburannya Aku Si Yang Ini Tinggal Besarin Berbeda Kita Kekaburin Memang Sini Tidak Kabul Kabur Banget Buat Aku Caranya Lumayan Juga Oke Ini Kan Udah Agak Kabur Ya Teman Teman Kita Lakuin Ke Semua Bajunya Kalau Aku Masih Maka Tongkat Sihir Dan Kekaburan Yang Tadi Jadi Lumayan Kabur Kan Teman Teman Aku Sini Kabur Kok Teman Tadi Ini Sebagai Aku Warnai Dan Ini Sudah Aku Kabur Juga Kalau Mulut Kalian Bisa Warna Pink Atau Warna Peach Kalau Aku Pilih Warna Peach Teman Teman Sekarang Aku Mau Warnain Mata Kita Cari Warna Dulu Ini Aku Pilih Warna Biru Coret Disini Kita Coret Gak Apa Teman Teman Nanti Bisa Dihapus Kok Biru Mudah Warna Hitam Seperti Ini Ini Kita Warna Warnain Warna Biru Kali Ini Aku Mau Maka Kuas Aja Tapi Aku Dibantu Sama Tongkat Sihir Seperti Ini Yang Satu Juga Sama Kita Kekuas Dan Langsung Aja Kita Warna In Kalau Aku Warna In Seperti Ini Teman Teman Kalau Kalian Terserah Aja Warna Gimana Boleh Ngikutin Aku Dan Kalian Juga Boleh Berkreasi Sendiri Ya Kalau Yang Gambar Yang Gambar Yang Aku Bikin Ini Itu Aku Bikin Itu Aku Berkreasi Sendiri Ya Teman Teman Aku Tidak Tidak Nyontek Ini Kita Warna Yang Bagian Tengah Aku Warna Nya Pernah Biru Muda Dan Setelah Ini Kita Bakal Kaburin Klik Dan Kita Klik Tokot Sihir Kita Berhenti Tokot Sihir Nya Dan Klik Kekaburan Ini Bisa Kita Kaburin Atau Kecilin Atau Teman Teman Nih Lumayan Kabur Kan Teman Teman Dan Bagian Satunya Coba Kita Kaburin Kayak Di Kek Gradasi Gitu Setelah Itu Aku Mau Ke Ember Cat Dan Aku Pilih Warna Hitam Sebentar Kita Kekuas Tulu Hitam Nih Setelah Terdeteksi Warna Hitam Kita Klik Ember Cat Lalu Kita Warnai Semuanya Seperti Seperti Teman Teman Nah Setelah Itu Aku Maka Kuas Lagi Dan Kita Pilih Warna Untuk Bagian Sabuk Ini Kalau Aku Pilih Sabuk Warna Hijau Tosca Warna Tosca Biru Tosca Bisa Kita Atur Atur Ya Teman Teman Lagi Bisa Ini Lagi 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 Untuk Bagian Tuanya Lagi Warna Hijau Warna Lagi Warna Hijau Yang Tapi Bukan Hijau Hijau Kayak Hijau Gini Oke Kayak Warna Hijau Mudah Tapi Gak Apa Sekarang Ke Ember Cat Dan Kita Ke Warna Yang Mudah Dulu Baru Yang Ketua Kita Klik Ember Cat Dan Kita Pasang Sabuk Warna Aku Juga Mau Warnain Ini Tapi Bunganya Warnanya Beda Ya Teman Teman Seperti Ini Nah Setelah Itu Kita Ke Kuas Lagi Dan Kita Pilih Warna Merah Untuk Bunganya Kali Ini Aku Mau Pilih Warna Merah Ya Teman Teman Merah Merah Kayak Agak Pitch Pitch Seperti 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 Lalu Kita Ke Ember Cat Aku Suka Maka Ember Cat Baru Kita Warnai Seperti Ini Nah Ini Sudah Selesai Sama Sekarang Tinggal Kita Hapus Bagian Yang Kita Coret Coret Tadi Tapi Aku Tidak Mau Hapus Dulu Karena Aku Mau Bikin Gradasi Gitu Tapi Bukan Gradasi Teman Teman Kita Ke Kuas Nah Aku Juga Mau Nambah Untuk Kirinya Apa Itu Namanya Kayak Kesukannya Gitu Aku Mau Warnai Tapi Aku Jadi Warna Apa Ya Aku Bikin Seperti Ini Biar Nggak Hitung Gitu Kalau Bisa Di Warnai Lalu Kita Pilih Warna Warnanya Kali Ini Aku Mau Pilih Warna Ungu Tapi Aku Pilih Warna Ungunya Agak Tua Ya Teman Teman Karena Takutnya Nggak Kelihatan Gitu Terus Kita Ke Ember Lalu Kita Warnai Ups Nah Seperti Ini Teman Teman Ini Sudah Hampir Jadi Kita Kepos Lagi Dan Aku Mau Menggradasi Ini Mukanya Rambutnya Dan Yang Hijau Tosca Ini Tapi Kalau Yang Bajunya Aku Nggak Dikredasi Ini Teman Teman Karena Yang Baju Ini Udah Grada Isi Bing Ungu Kita Ke Warna Tuanya Ini Aku Mau Bikin Bayangan Gitu Nah Supaya Kalian Bikin Bayangan Biar Tidak Keluar Garis Kalian Bisa Pakai Tongkat Sihir Aku Mau Maka Tongkat Sihir Seperti Ini Teman Teman Lalu Eh Salah Kita Ke Kuas Dan Baru Kita Warnai Jadi Kalau Kalian Mau Bikin Bayangan Itu Gampang Jadi Kalau Keluar Garis Kalau Keluar Garis Kalau Maka Ini Seperti Ini Ini Aku Juga Mau Bikin Gradasi Yang Untuk Rambut Untuk Yang Untuk Bajunya Tadi Banyak Biar Bagus Kan Kalau Bagus Aku Suka Biar Itu Harus Hati Hati Yang Bagian Sama Muka Boleh Aku Jadi Satu Kalau Aku Jadi Satu Dia Bakal Kelihatan Jadi Harus Satu Satu Kalau Mau Tapi Kalau Bodohnya Kayak Begini Juga Seperti Seperti Ini Teman Teman Kita Warnain Nah Kan Sudah Seperti Ini Kalau Ini Agak Lebih Ini Juga Bisa Kita Benerin Seperti Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Tungkat Sihir Dan Tara Ini Masih Ada Yang Belum Ke Itu Teman Teman Kita Warnai Seperti Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Sekarang Aku Mau Bikin Bayangan Lagi Di Bagian Rambut Aku Maka Bayangan Yang Warna Yang Lebih Tua Tera Teman Teman Ini Kita Ke Ini Dan Setelah Itu Kita Ke Kuas Kita Ganti Warna Dan Aku Mau Bikin Bayangan Di Setiap Bawah Bayangan Setiap Sini Kan Tadi Bagian Kiri Sekarang Kita Bagian Kanan Oh Oh Ya Teman Teman Kalau Mau Bikin Bayangan Itu Harus Apa Tuh Harus Kalau Makanan Itu Kanan Kalau Mau Kiri Itu Kiri Jadi Gak Boleh Kedua Duanya Karena Pasti Satu Itu Ada Yang Gelap Dan Satu Itu Ada Yang Gelap Satu Lagi Pasti Ada Yang Teram Jadi Gak Boleh Kedua Duanya Ini Ini Teman Teman Nanti Aku Juga Mau Bik Nah Teman Teman Kalau Mau Bikin Bayangan Itu Harus Di Bagian Kanan Atau Di Bagian Kiri Jadi Gak Boleh Kedua Duanya Karena Pasti Ada Bayangan Dan Pasti Ada Sinar Aku Mau Bikin Bayangan Di Bagian Ini Rambut Rambut Ini Juga Sebentar Lagi Sudah Mau Selesai Teman Teman Kita Perbagus Dulu Ya Kalau Sudah Seperti Ini Aku Mau Bikin Di Bagian Ini Sanggung Seperti Apa Ya Oh Ya Teman Teman Tadi Aku Ini Maka Tongkat Sihir Teman Teman Maka Tongkat Sihir Teman Teman Kalau Nggak Maka Tongkat Sihir Nanti Jadi Keluarga Aris Deh Seperti Ini Sudah Masuk Selesai Teman Teman Sekarang Aku Mau Bikin 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 Disabuk Di Bikin Selesai Juga Kita Ketong Sihir Dan Kita Petit Sihir 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 Kalau 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 Aku Pengen Bikin Bagian Kayak Begini Yang Simple Seperti Ini Sama Di Bagian Ini Agak Ketebalan Setelah itu Ini Sudah Hampir Jadi Dan Kita Ganti Tengkat Sihir Sihir Ketak Kekuas Dan Sudah Hampir Jadi Setelah itu Kita Mau Hapus Yang Tadi Kita Coret Ini Teman Teman Kita Kepang Hapus Caranya Kalian Klik Icon Ini Teman Teman Kalau Bisa Juga Kalian Klik Icon Ini Kalau Aku Sihir Klik Icon Ini Jadi Langsung Otomatis Kepang Hapus Ini Biar Cepat Aku Bisa Bisarin Atau Bisa Kita Kecilin Bisarin Biar Kepat Nah Kan Ini Sudah Bagus Sekarang Kita Bisa Juga Menambahkan Background Sekarang Kita Tambahkan Caranya Kalian Klik Icon Ini Ada Di Atas Dan Kalian Bisa Pilih Pilih Kalau Aku Mau Pilih Yang Ini Background Color Pakein 9 Nah Ini Juga Masih Adalah Lagi Banyak Nah Kalau Aku Milih Yang Ini Teman Teman Yang Cherry Blasem Satu Kalau Aku Milih Ini Pilih Ini Ini Ada Logo Kunci Teman Teman Jadi Nggak Bisa Jadi Aku Mau Maka Yang Cherry Blasem Satu Klik Dan Ini Bisa Kita Pas In Malah Ke Atas Ke Bawah Kalian Seperti Ini Sudah Bagus Dan Kita Klik Icon Checklist Yang Ada Di Bawah Checklist Nah Ini Kan Gambaran Nggak Ada Kan Teman Teman Nah Sekarang Kita Klik Icon Lapisan Dan Gambaran Ini Dan Kita Klik Icon Ini Kita Pencet Dan Kita Taruh Bawah Seperti Ini Dan Kita Klik Ini Nih Hasilnya Bagus Kan Teman Teman Nah Kalau Kalian Mau Simpat Ini Caranya Gampang Nah Sebelum Itu Aku Mau Ngecek Dulu Nih Ada Yang Kurang Ada Yang Bagus Ada Yang Coklat Nah Teman Teman Ini Ada Yang Kecoret Nih Kita Hapus Tengah Pake Warna Putih Dan Aku Juga Mau Membuat Titik Kecil Yang Ada Di Sini Ini Tapi Kita Sebelum Kalau Kalian Mau Mengganti Kalian Ke Bagian Gambar Kalian Baru Pencet Seperti Seperti Aku Juga Mau Bikin Satunya Ini Teman Teman Oke Teman Teman Kalau Kalau Yang Sudah Jadi Sudah Dicek Sekarang Kita Tinggal Simpen Caranya Kalian Tinggal Klik Icon Pana Kek Dan Kita Klik Icon Simpen Sebagai PNG Nah Otomatis Apa Itu Namanya Gambar Kalian Sudah Kesimpen Di Galeri Kamu Oke Teman Teman Segitu Aja Video Dari Aku Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe See you On My Next Video Guys Bye Bye